Sementara itu, Luciana, adik Peggy Setiawan alias Perong, meminta polisi membebaskan kakaknya karena tidak bersalah. Luciana menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik Polda Jawa Barat di Mapolres, Cirebon, Kota terkait keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Puasa hukum keluarga Peggy Yudi Alamsyah menjelaskan Luciana diajukan 28 pertanyaan dari penyidik seputar hubungan keluarga dan mengkonfirmasi foto-foto pada para terpidana kasus pembunuhan Vina. Menurut Yudi, dari sejumlah foto yang dikonfirmasi, Luciana hanya mengenali foto kakaknya Peggy Setiawan. Hal lain yang dipertanyakan yakni seputar teman-temannya Peggy di Bandung yang selama ini menjadi tempat peratauan. Ini untuk memastikan keberadaan tersangka saat pembunuhan Vina dan pacarnya Eki. Luciana sendiri menyebut kakaknya lebih dikenal sebagai perong, pegong, bukan perong. Ia juga memastikan bahwa sosok bernama Robi juga adalah adik Peggy. Pertanyaannya seputar, karena ini kan adiknya dari Peggy Setiawan. Seputar pertanyaannya, seputar keluarga, hubungannya apa, dan juga sempat ditanyakan, dan ditunjukkan foto-foto kakaknya, Peggy-nya, terus yang kedua foto-foto pelaku yang lainnya, yang sudah polis. Kebetulan klien kami ini tidak mengenali dan tidak mengetahui mereka semua, kecuali kakaknya. Kalau Peggy, urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Yang pertama Peggy Setiawan, kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan, kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya, Amelia. Berarti berapa saudara? Empat bersaudara. Kondisi Ibu seperti apa? Kondisi Ibu sekarang masih down, belum bisa bertemu siapapun. Ada pesan-pesan, Mbak? Ya, semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Ini mencari tarifnya.